Selamat pagi Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD nampaknya sedang melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo. Buktinya, Mahfud membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk menghasilkan rekomendasi pada pemerintahan pasca Jokowi-Maruf. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 29 Mei 2023 dengan tema Politik Mercusuar Reformasi Hukum bersama saya, Leonat Samosir. Dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah, sehat. Sudah mereformasi diri? Ya, maksudnya kita harus reformasi tiap saat, Mah. Tiap saat? Tapi itu untuk diri sendiri atau untuk yang menggantikan kita nanti? Iya. Reformasi sebaiknya dilakukan untuk saat ini. Iya. Kita untuk memberikan legasi yang penting. Legasinya yang paling penting, bukan rekomendasinya. Oke. Apakah itu kemudian nanti akan membuat perubahan apa tidak? Kita akan bahas di dalam editorial. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 29 Mei 2023, Politik Mercusuar Reformasi Hukum. Politik Mercusuar Reformasi Hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD nampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin. Buktinya, Mahfud membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk menghasilkan rekomendasi pada pemerintahan pasca Jokowi-Ma'ruf. Melalui keputusan Menkopol Hukam No. 63 tahun 2023, Tim Percepatan Reformasi Hukum nantinya akan merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan itu nantinya akan diteruskan di pemerintahan periode selanjutnya. Rasanya tidak perlu jauh memikirkan pembenahan hukum setelah Jokowi lengser. Akan lebih rasional jika persoalan hukum yang terjadi saat ini diurus tuntas seperti penyelewengan hukum, celah korupsi yang masih menganga lebar. Begitu pula penegakan hukum yang masih kerap ditransaksikan. Mahfud MD mengumpulkan sejumlah nama-nama beken masuk ke dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum tersebut. Ada mantan pimpinan KPK Laude M. Sharif, Prof. Hakristuti Harkrishnowo, Suparman Marzuki, Adrianus Meliala, Mas Ahmad Santosa, Eros Jarod, Yunus Hussein, Ferry Amsari, Bifitri Susanti, Naswa Syihab, dan lain-lain. Melihat profil penggawanya selama ini, mereka lah yang kerap mengkritik buruknya implementasi penegakan hukum di negeri ini. Mereka pula yang kerap bersuara lantang terhadap masih masifnya perilaku korup para petinggi negeri. Alangkah elok dan bertanggung jawabnya, Mahfud. Jika upaya percepatan reformasi hukum ditargetkan untuk membenahi persoalan hukum saat ini, yang memang menjadi tanggung jawabnya atas pembenahan hukum ketika seluruh perangkat hukum berada di genggamannya. Semestinya warisan kinerja atas pembenahan hukum di masa jabatannya lah yang harus ditinggalkan, sehingga bisa menjadi landasan, fondasi untuk penyempurnaan bagi pemerintahan selanjutnya. Bukan warisan berupa rekomendasi yang hasilnya berupa lembaran kertas. Kalau rekomendasi untuk pemerintah mendatang, biarkanlah itu menjadi kewenangan Presiden dan Wapres berikutnya bersama Kabinet yang diberikan mandat oleh rakyat lewat pemilu. Bukan porsinya Menkopol Hukam saat ini untuk memberikan rekomendasi reformasi hukum. Sekali lagi, pembentukan tim ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah Mahfud sudah tidak percaya lagi dengan perangkat hukum yang ada saat ini, sehingga harus melompat ke periode pemerintahan selanjutnya? Jika alasan pembentukannya dipertanyakan, sebaiknya eksistensinya dievaluasi. Baik itu oleh Presiden Jokowi sebagai bos Mahfud MD, ataupun para penggawanya sendiri. Sangat disayangkan jika tokoh-tokoh beken yang dikenal kritis selama ini, hanya jadi pajangan tanpa jelas tujuan dan target kinerjanya. Jangan sampai, tim ini hanya jadi politik mercusuar demi kepentingan pencitraan semata. Patut kiranya mereka mempertanyakan tujuan, urgensi, dan kebutuhan pembentukan tim ini di tengah ketidakjelasan produk yang akan dihasilkannya. Ketika produknya hanya akan memenuhi keranjang sampah, kerja tim ini jelas, sia-sia. Pasalnya, seluruh kebutuhan dan kerjanya dibiayai negara dari pajak rakyat. Jangan hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak efisien, tak efektif, dan bahkan tidak rasional itu. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Kolar kita mau bertanya dulu, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Kepala Pusat PPATK, Yunus Hussein, yang juga menjadi anggota tim Percepatan Reformasi Hukum. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Yunus, Bapak confirm ya menjadi anggota tim Percepatan Reformasi Hukum. Betul ya, Pak Yunus ya? Betul, saya malah ketua tim yang terperkirakan. Oke, Pak Yunus, tugasnya sebetulnya tim ini, Pak, sudah disampaikan atau belum ya, bahwa memang benar hasilnya adalah untuk reformasi hukum bagi pemerintahan berikut, atau memang juga harus dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang masih menjabat sampai Oktober tahun depan, Pak? Jadi yang saya dengar, seperti itu banyaknya masalah hukum pada waktu Pak Mahfud lapor ke Presiden, Presiden minta tim Percepatan Reformasi Hukum. Kemudian dalam wawancara terakhir Pak Mahfud, saya dengar juga produknya diberikan kepada pemerintah berikutnya. Kalau memang seperti itu, saya pikir bukannya tugas mereka, bukankah masih ada waktu sampai bulan Desember ya, Tujuan SK ini, saya bisa memberikan tukang jam quick win ya, hasil hasil jangka pendek yang mungkin bisa dicapai dalam mereka pencegahan, pemberantasan, korupsi, sebelum kita tidak berikan yang jangka panjang untuk yang pemerintah yang akan datang. Jadi saya pikir dua-duanya, itu yang lebih perlu yang jangka pendek ini, karena masyarakat sudah masih berharap. Pak Yunus, ini berarti Bapak ikut sudah bertemu ya? Kalau kita lihat di gambar yang sedang ditayangkan, tidak ada Pak Yunus nih? Belum, belum pernah ketemu tim ini, belum pernah. Yang pernah ketemu tim Sargas TPPU yang ketemu itu. Kalau Sargas ini, Oh oke, oke, gambarnya salah ya. Baik. Pak Yunus, ini tugasnya timnya sampai kapan Pak? Akhir tahun ini, akhir Desember 2023 ini. Oh, jadi dari bulan Mei sampai bulan Desember tahun ini, tim ini bertugas? Iya, iya, iya. Hasilnya apa Pak, targetnya Pak? Ya memang yang perlu jelas target, output ataupun outcome-nya harus ada. Kalau enggak kan, ya dia buang waktu, buang trade-nya. Itu lah yang, ada beberapa kelompok kan, perundang-undangan, percanaan, ada HAM, ada peradilan, dan ada pencegahan pemerintahkan korupsi. Dan jadi sudah koordinasi dengan KPK, di situ ada, jana aksi nasional anti-korupsi, itu pencegahan ada juga. Kita harus koordinasi, kalau kita overlap, buat apa overlap gitu? Harus ke pemahian, mana yang kita coba garap, kita coba garap gitu. Karena pencegahan yang penting dalam otak tingkat, yang lambat dikulakan adalah, untuk memiliki pencegahan, satu, dua, harus dipercanggahan, dan tersebut. Lalu kita pilih ada. Sebenarnya kalau bisa, walaupun sudah ada lambat, calon, apa, dari pemimpin, seharusnya memberikan LHK, kalau sudah terpilih, itu bercuma, hanya sudah ada bahan, cuma, jadi sudah terpilih ya. Pak Yunus terakhir Pak, ini, timnya dapat gaji tidak Pak? Kalau tahu, di SK-nya pun tidak ada itu, dibicarakan pun belum pernah itu. Kick-off meeting pertama kali pun belum, jadi belum tahu kita. Rencana pertemuannya kapan Pak? Yang pertama Pak? Belum tahu juga, mungkin dalam mimpi ini saya kira, karena SK-nya tanggal 23, ada pertemuan lah. Ya, saya tidak salah sama Pak Mahun, ada yang perlu siap. Kita pilih baru. Oh iya. Pak, ketua timnya ini siapa ya Pak? Pak Laude, dari partner tim. Pak Laude ya? Jadi, main gompol bukam ya, terus dibagi empat, empat, pekerjaan sedang, dalam perbaikan peradilan, dengan perbaikan hukum, dengan perbaikan, dengan perbaikan korupsi. Nah, saya terakhir ini saya. Baik, baik. Terima kasih Pak Yunus Hussein, sudah menjelaskan kami pagi ini. Pak Yunus, selamat bertugas. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Mas Khor, singkat saja, sebelum kita jeda, tadi Pak Yunus mengatakan, belum tahu ya, persisnya seperti apa, karena belum bertemu, lalu juga targetnya, kalau tidak salah tangkap saya, itu sebenarnya hasilnya bukan hanya untuk pemerintahan berikut, tapi juga pemerintahan sekarang katanya. Itu bagaimana Mas? Tapi pesimistis ya, kenapa begitu? Kita skeptis, karena tugas utama mereka itu merumuskan kebijakan. Kebijakan. Merumuskan naskah akademik ya, dan rancangan kebijakan hukum Indonesia. Naskah akademik, kemudian rancangan kebijakan, itu mustahil bisa diselenggarakan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Lima berapa ya? Bulan lima sampai bulan dua belas, ya enam, tujuh bulan ya. Kalau naskah akademiknya selesai, lalu apa yang bisa dilakukan dengan naskah akademik itu dalam waktu yang kurang dari satu tahun, pemerintahan misalnya, setelah naskah akademiknya selesai. Oh ini kalau hasilnya adalah naskah akademik ya? Ya, karena memang tugasnya seperti itu. Yang dipublikasikan oleh Menkopol Hukam kan, mereka nanti merumuskan naskah akademik, bagaimana reformasi hukum ke depan. Naskah akademik untuk jadi undang-undang atau naskah akademik? Akademik untuk menyusun bagaimana kebijakan hukum ke depan. Bisa saja dalam bentuk undang-undang, bisa saja dalam bentuk peraturan-peraturan, untuk katakanlah menyiasati atau katakanlah membongkarlah ya, karut-marut persoalan hukum yang ada di Republik ini. Nah, karena itu kan kita melihat bahwa jangan-jangan ini sekadar mercusuar untuk dipasang, dipajang orang-orang yang beken, orang terkenal, sebetulnya untuk menutupi hal-hal yang sebetulnya belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan sekarang. Nah, hal-hal semacam inilah yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memicu terjadinya kemubaziran. Tim ini bisa saja mubazir, kemudian bisa saja juga overlap dengan tim lain, apalagi kalau tugasnya juga belum sepenuhnya clear. Belum sepenuhnya clear itu maksudnya untuk jangka pendeknya apa. Ini kan misalnya katakanlah tadi disebut misalnya mafia tanah. Persoalan mafia tanah. Persoalan mafia tanah ini kan problem yang harus diurai oleh aparat yang sudah ada existing sekarang. Kalau memang ini tidak bisa diurai, berarti apa dong tugas aparat yang ada sekarang? Bagaimana mereka menjalankan proses keadilan yang mestinya tegak itu? Mengatasi pencegahan misalnya. Mahkamah Agung misalnya disebutkan juga di situ setelah ada pihak-pihak dari Mahkamah Agung yang ditangkap KPK. Pencegahannya bagaimana? Kan sudah ada tim pencegahan di masing-masing titik. Ini kan berarti ingin mengamputasi tim pengawas di masing-masing departemen atau institusi dengan membentuk tim baru. Mengamputasi tapi tidak menghilangkan gitu kan. Hanya mengamputasi kinerjanya lalu diganti dengan tim baru. Ini namanya kan seperti kalau di dalam utang itu orang gali lubang tutup lubang. Oke, pertanyaannya adalah begini Mas Kuhar. Apakah memang tujuannya benar-benar mereformasi? Atau ada juga teman yang menduga karena nama-nama yang termasuk di dalamnya adalah seperti ditulis di editorial, kerap bersuara lantang. Ini adalah bagian dari conditioning. Kita akan bahas di bagian berikut dan menurut saya tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang terdapatkan hanya di Pepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pemirsa, dan masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Kuhar kita mau coba mendengar juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Far. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi. Silahkan langsung, Pak. Pendapat Anda, Pak. Baik, terima kasih, Bang Leo dan Bang Far. Jadi begini, prinsipnya bahwa tim yang dibentuk oleh Pak Mahfud ini lebih mengarah kepada melihat bahwa ini ada sandiwara kriminalisasi politik. tidak menarik ketika bahwa tim ini tidak bisa mengimbusmen sebuah keputusan hukum. Yang bisa memberikan keputusan hukum itu adalah pengadilan. Nah, dalam hal ini, kalau kita coba menarik benang merah bahwa ketika penegakan law enforcement yang kita bangun bahwa Pak Jokowi gagal di dalam rangka program penegakan hukum maka Pak Jokowi bermanuver untuk melakukan, membentuk tim bahwa ini tim ini mubazir, saya dipakai dengan Bang Koharis. Ini tim ini mubazir. Tidak akan memberikan kembusmen sebuah keputusan hukum yang berkeadilan. Itu satu. Lalu yang kedua, di dalam konteks bahwa bagaimana penegakan law enforcement yang berkeadilan sederhana sebenarnya jawabannya Pak Jokowi segera memanggil tiga institusi hukum dalam melaksanakan trias political will. Baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk mempercepat proses penegakan hukum. Itu dua. Lalu yang ketiga, kita tahu ada Bang Eros dan lain sebagainya di sini. Dalam konteks ini, rekomendasi kata Bang Kohar tadi, itu tidak menarik untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena belum kita uji daripada rekom yang akan diberikan ini apa endorse yang akan dihasilkan. Apakah ini bisa menjadi penegakan atau penjagaan. Ini kan tidak menarik buat-buat rakyat gitu kan. Maka solusinya adalah, terakhir kesimpulannya, seperti saya sebenarnya dapat dengan Pak Jokowi yang bersikap tegak, panggil tiga institusi hukum ini untuk melaksanakan kinerjanya secara profesional, berkeadilan, dan sistematis. Sehingga tidak pembias persoalan-persoalan hukum ini. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Eduard di Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi Bung Bion, selamat pagi Bung Kohang. Selamat pagi, silakan Pak Eduard. Kalau kita melihat, kalau apa yang termiat di dalam pemutu kaktif ini, nanti kita lihat hasilnya. Tetapi kalau saya lihat komposisinya, komposisinya tadi sudah dibicarakan bahwa banyak orang-orang yang selama ini bersuara keras tentang paksanaan Indonesia. Mungkin, apa yang dimaksud oleh Pak Mahfud, mereka ingin tahu apa solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah hukum yang cari-cari di Indonesia. Dan ini bukan baru daerah Pak Bion. Tapi dari daerah-daerah hukum itu, malah sekarang kita lihat kepuasan masyarakat itu 81,5 persen. Berarti kan walaupun tidak meningkat dengan rasis, walaupun masih dirasakan ada kekurangan kejipangan dalam masalah hukum. Tetapi masyarakat sudah kuat dengan kinerja pemerintah sekarang, itu ini. Nah mungkin apa yang dimaksud, kalau kita lihat di situ ada Najwa Sia, pada Azari 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 Azari, bersiapalah orang-orang yang terus berbicara tentang ketidakadilan kerasa itu, mudah-mudahan mereka memberikan masukan. Tidak tahu apa sih yang harus dilakukan, karena pemerintah mungkin, mungkin sudah berusaha keras dengan hal ini. Sudah mengganti Kapolri, sudah mengganti kejahatanannya. Sudah. Ini dilakukan. Kalau instruksi ke badan-badan yang dibawa naungannya presiden, pasti bisa. Tetapi kalau ke mahkamah aguk, tidak diberikan, mungkin karena itu tidak intervensi. Nah, itu sudah di luar kewelenan dia, karena secara ini diatur oleh tiga badan. Jadi, sejati-jati tidak mengganti. Nah, mungkin dia mengatur makanan, kan? Nah, ini. Nah, mudah-mudahan, apa yang dihasilkan nanti kita lihat, minimal sekarang, masih ada waktu satu tahun lebih lagi, ini yang diberikan Jepang. Dengan masukan-masukan dari pakar-pakar, dari akademisi-akademisi ini, dapat diterapkan dalam masa sekarang. Walaupun nanti hasil ini, akan menjadi rekomendasi ulit yang selanjutnya. Bisa diterapkan sekarang, ya? Terima kasih, Pak Edward, di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward, ada Pak John Veto, di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Kurar, ya. Silahkan, Pak John. Salam sehat selalu. Saya... Tidak faham dengan hukumannya. Tapi agak mengerti. Jadi begini. Jadi, sangat apa ini? Sangat ironis, yang dibedah oleh pagi hari ini. Politik disesuar reformasi hukum. Yang dibedah oleh Bapak Mahfud MD dan Kepulauan Riau. Kalau saya nilai, saya sangat setuju dengan Bung Kurar. Sama apa? Ini Mubazir. Kenapa saya Mubazir? Kita di ujung pemerintahan Jokowi. Ya? Kenapa tidak dari kemarin dia, apa ini, kerjaan orang itu? Ya? Sekarang yang harus diberi naik. Kita baru beberapa hari yang lalu, dikejutkan oleh putusnya MK. Kebepanjangan, apa, jabatan, KPK. Ya. Ini kita akan dikejutkan lagi, ya. Dalam beberapa hari ke depan, masalah putusnya MK, masalah tertutup terbuka. Putusnya tertutup terbuka. Jadi, ada yang lebih urgent, yang dibereskan oleh mengkumpul hukum ini. Bukan yang untuk ke depannya itu. Kita nih, kita ada kerangkaannya, Bung Liu. Masalah hukum ini. Sudah 77 tahun kita merdeka kok. Kan? Jadi ini, apa ini? Ya, saya agak, tanda-tanya besar. Saya memang orang agak, agak melek hukum. Tapi ini ada apa? Kalau harapannya, Pak John, kalau tadi seperti pendapat pemerintah sebelumnya, Pak Edward, melihat bahwa ini adalah harapan dari pemerintah, Cekyu, Menkopoluka, Pak Mahfud, yang ingin mendengar langsung dari orang-orang yang selama ini sering mengkritik jalannya penegakan hukum. Kalau seperti itu, bisa efektif tidak menurut Anda, Pak John? Saya tidak yakin efektif. Kenapa? Karena orang ini dari awal sudah seberang. Sekarang di ujung-ujung ditarik. Dan lagi pemerintah kita depan, siapa? Kamu tentu pemerintah kita depan. Oke. Kita tanggal 14 Februari, kita dapat apa-apa. Ini hitungannya, ini hitung. Coba ada benah yang betul-betul aja dulu. Yang prioritas, sekalian prioritas. Baik. Sekarang tidak mungkin. Ada sekalian prioritas ya. Itu aja. Janganlah yang tidak ada, mau diadakan. Oke. Saya tak betul paham. Iya, betul. Ini tak betul lah. Kelola lah negara-negara yang dikenal yang betul. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak John Vito, di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Ini tadi, Mas Kurwar, Pak Edward, meyakini bahwa sebenarnya ini adalah usaha pemerintah, Cekyu, Menko Polukam, yang ingin mendengar dari orang-orang yang selama ini mungkin dianggap lantang mengomentari penegakan hukum. Kalau begitu, bisa apa tidak? Iya, kalau dia lantang mengkritisi ya, mengkritisi persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, ya pemerintah yang merumuskan hasil dari kritisisme masyarakat itu apa? Suara mereka itu bagaimana? Kan langsung bisa. Mereka kan punya staff, punya ahli, punya banyak instrumen yang cukup untuk menyaring segala sesuatu yang dari saringan itu, dari usulan, dari kritik yang sangat keras sekalipun itu, ya kemudian untuk diambil tindakan. Setelah itu, tindakan ini sesuai atau tidak, mana ini yang sifatnya jangka pendek, mana yang jangka menengah, dan mana yang ini bisa dikategorikan sebagai jangka panjang. Cukup banyak instrumen yang sudah dimiliki pemerintah, dan sekarang sudah berada di ujung. Itu ibarat kata kita mau lari, kita sudah sampai pada finish, lalu kemudian kita tiba-tiba meminta orang lain untuk membantu kita mendorong, karena kita tidak mampu mencapai finish kalau tidak didorong. Kehabisan nafas. Kehabisan nafas. Nah, ada persepsi semacam itu. Tetapi, yang ingin segera kita nyatakan adalah bahwa ada persoalan lain yang sangat urgent, yang lebih urgent, yang membutuhkan penanganan yang juga tidak kalah penting. Seperti tadi, kekacauan. Kekacauan yang sekarang hukum ketatanegahan kita ini sedang kacau. Jadi, bagaimana lembaga, institusi yang tidak memiliki sebetulnya, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur sampai detail pilihan sistem pemilu misalnya, terbuka, tertutup, tapi nyatanya bisa masuk ke wilayah itu. Menjadi positif legislator katanya. Lalu kemudian menambah masa jabatan KPK, komisioner KPK dari yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Itu kan sesuai dengan gugatannya. Sesuai uji materi dari Pak Gufron itu. Bukan. Ini kan seolah-olah menyatakan bahwa yang 4 tahun itu tidak konstitusional. Di mana letak tidak konstitusionalnya? Mahkamah konstitusi terlalu jauh. Misalnya, mencampuri hal-hal yang sebetulnya bukan menjadi wewenang dia lagi. Ini kan kekacauan ini. Kekacauan hukum ketatanegaraan. Nah, hal yang semacam ini segera dibenahi. Tapi kan katanya tadi siapa yang mengatakannya? Pak Edward ya. Sebagai cabang eksekutif, presiden atau pemerintah itu kan tidak bisa mengutak-atik atau campur tangan di dalam lembaga peradilan termasuk MK begitu. Nah, ini bagaimana Mas? Tapi kan mereka pemerintah itu punya koridor. Pemerintah punya aturan. Pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang kan? Nah, undang-undang sudah menyatakan seperti ini. Maka jalankan undang-undang itu sebaik-baik. Persepsi yang sekarang mulai muncul di benak masyarakat adalah ada main mata ini. Segala sesuatu yang mestinya tidak bisa mulai ditabrak, dicoba untuk ditabrak. Ketika masyarakat kritis, mulai saja ada yang muncul macam-macam. Contoh, ketika BEM UI mengkritisi dengan memunculkan ulasan di media sosial, maka media sosialnya dia diretas. kan ada ada sesuatu aksi atas reaksi. Ada reaksi atas aksi. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi pertanyaan besar yang mestinya diselesaikan. Tugas pemerintah yang paling utama itu adalah bagaimana menegakkan proses demokrasi, proses hukum, negara hukum ini, reksat katanya, itu betul-betul berdiri secara tegak, secara kokoh, dan dipastikan dia berjalan sesuai dengan aturan. Kita masih negara hukum ya? Ya, katanya begitu. Bukannya mengarah ke negara kekuasaan katanya? Nah, kan faktanya di banyak kasus hukum dikangkangi oleh kekuasaan. Hukum berada di ketiak kekuasaan. Ini kan ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan rame-rame publik. Sudahkah kita ini betul-betul menegakkan negara hukum? Tadi pendapat Pak Bion ya, Mas Kuhar, sebenarnya kan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bisa memanggil pada penegak hukum. Itu saja yang diefektifkan. Ya, ada polisi. Ketimbang membentuk tim lagi. Itu bisa dilakukan atau memang bagaimana? Ya, harusnya bisa dilakukan. Gini, contoh ketika Gus Dur menjadi Presiden, Gus Dur menunjuk Jaksa Agung waktu itu. Dan Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Gus Dur sangat firm. Orangnya sangat firm dan setelah itu melakukan banyak hal yang dipersepsi oleh masyarakat sebagai sebuah tindakan yang adil siapapun bisa dijerat. Untuk pertama kalinya misalnya di Republik ini. Itu juga bentuk reformasi sebetulnya. Bentuk reformasi. Komite Reformasi Hukum Nasional KRHN itu sudah ada sejak reformasi muncul. Tetapi yang kita saksikan sekarang kan hukum dibolak-balik terus. Tergantung bagaimana Rezi. Mestinya tidak begitu. Hukum itu harus berada memayungi semuanya kalau dia kita mendeklare sebagai negara hukum maka politik pemerintahan itu harus tunduk pada hukum. Termasuk dirinya sendiri. Ya. Termasuk dirinya sendiri. Bukannya untuk orang lain saja saya tidak begitu. Nah itu yang apa bedanya kita dengan pada era Orde Baru. Yang mau direformasi oleh bangsa ini sebetulnya. Ketika segala sesuatu bisa diatur oleh kekuasaan. Ketika politik bisa mengatur hukum. Ketika hukum hanya berpihak kepada mereka yang kuat. Mereka yang punya lingkaran apa itu menjadi lingkaran bagian dari kekuasaan. Nah ini yang menjadi problem utama yang harus dibenahi. Mas Kowar tapi ini kan tips sudah ada ya. Apakah kemudian kalau kita misalnya sebagian besar masyarakat setuju bahwa memang ini tim Mubazir tadi seperti kata Pak John di Batam ini kan sudah di ujung begitu. Apa kemudian tim ini mau dibubarkan dibatalkan atau seperti apa itu apakah kemudian kita bisa melihat bahwa tim ini akan bekerja efektif kita akan bahas di bagian berikut Mas Kowar dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Kowar timnya sudah ada kalau memang dianggap kurang efektif apa tim ini mau dibubarkan atau bagaimana? Ya terserah pada Menkopol Hukam yang mengatakan membentuk tim ini tetapi kalau sesuatu yang Mubazir diterus-teruskan ya akan buruk hasilnya karena kan ada sebuah pernyataan katanya yang Mubazir itu kawannya setan kalau berkawan dengan setan kan buruk kalau kita memelihara kemubaziran itu kan berarti kita memelihara keburukan ya jangan sampai keburukan itu kita pelihara terus-menerus tapi apa benar-benar Mubazir karena kan kalau kita lihat nama-nama yang masuk ini kan ini mungkin daripada kemudian selama ini hanya mengkritik di luaran mungkin pemikiran-pemikiran mereka yang sangat bagus ini kan bisa berguna di dalam cara kita memahami kritik ini yang harus diduduk didudukkan lagi daripada mengkritik di luaran apa jeleknya mengkritik di luaran kan memang mengkritik itu tidak harus selalu di dalam tidak harus masuk tidak harus masuk justru independensi atas kritik itu bisa semakin terjaga apabila dia berada di luar pemerintah butuh orang-orang yang kritis di luar ini kenapa? karena dari kritisisme mereka akan menjadi vitamin akan menjadi energi kalau itu bisa diolah dan diformulasikan menjadi sebuah aksi yang benar nah ini kan problemnya kan banyak problemnya kan kita tidak tahu bagaimana mengatasi kritisisme ini kan sekiranya seperti ini kita mengaku sebagai negara demokrasi tapi ingat loh hasil dari ekonomis indeks demokrasi kita ekonomis indeks gitu itu kita stagnan di tahun 2022 itu oh stagnan di angka yang 6,7 dan kita masih termasuk kategori flawed demokrasi demokrasi kita masih cacat mengapa yang menjadi concern dari indeks itu adalah satu salah satu diantaranya adalah efektivitas pemerintahan ini masih menjadi soal lalu kemudian proses pemilu itu juga masih menjadi soal kebebasan berpendapat itu juga masih menjadi persoalan artinya kita ini sedang menuju kepada langkah berhenti yang kalau kita tidak hati-hati justru menjadi langkah mundur dari terbuka menjadi tertutup KPK kemudian sekarang diperpanjang lagi yang dicurigai itu ada bagian-bagian dari tukar-menukar negosiasi dan seterusnya dan seterusnya mudah-mudahan itu tidak benar tetapi kalau sampai itu benar tentu saja itu namanya langkah mundur regresi dari dari sebuah proses demokrasi dan itu tidak dikehendaki kita ranking stagnan nilainya tetapi rankingnya turun ranking demokrasi itu nah bukankah demokrasi itu sudah kita sepakati bersama menjadi konsensus kita untuk menuju kemajuan nah kalau memang itu sudah menjadi konsensus salah satu wujud dari nanti pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendengar kritik itu apapun bentuk kritiknya itu tidak tidak lantas kebakaran jenggot tidak lantas represif tidak lantas katakanlah ya represi itu macam-macam ada yang dalam bentuk betul-betul ditekan tetapi ada yang betul-betul dirangkul sampai rangkulannya saking eratnya rangkulannya itu tidak bisa lepas dari rangkulan jangan-jangan orang-orang yang masuk ke tim ini dalam rangka itu tadi conditioning itu ya kalau orang berpikiran skeptis bisa saja seperti itu tetapi ya kalau pun toh ya kita tidak berpikir bahwa itu adalah bagian dari merangkul ya setidak-tidaknya untuk apa kan kita pertanyakan itu dulu untuk apa tim ini dibentuk kalau memang nanti tujuannya ya hanya untuk memberikan rekomendasi naskah akademik yang belum tentu nanti kalau misalnya untuk pemerintah selanjutnya naskah akademik ini kemudian efektif akan tetap dipakai atau akan bisa dipakai efektif ya akan dipakai dan efektif kalau dipandang tidak efektif kemudian tidak dipakai kan mubazir namanya baik nah hal-hal semacam inilah yang mestinya menjadi concern sekarang pemerintah harus betul-betul menyelesaikan pekerjaan rumah kita sedang dikritisi oleh banyak kalangan bahwa demokrasi kita sedang dipukul dan mundur hukum kita belum sepenuhnya tegak nah selesaikan saja PR-PR itu tidak usah membentuk tim-tim yang nanti bisa tumpang tim dan justru akan mubazir kita harap bahwa apa yang kita sampaikan ini juga tidak disikapi dengan negatif ya karena kalau tidak kita ngeri juga nih ketika kita dianggap mengkritik lalu kita diapa-apakan begitu kan ya ini adalah demokrasi yang sudah kita pilih ya risikonya harus mau mendengar oke jangan tipis kuping terima kasih mas Abdul Kuhar sudah hadir di tempat ini selamat pagi selamat pagi bisa patut kiranya kita mempertanyakan tujuan urgensi dan kebutuhan pembentukan tim ini di tengah ketidakjelasan produk yang akan dihasilkannya pasalnya seluruh kebutuhan dan kerjanya dibiayai negara dari pajak rakyat meskipun tadi masih belum tahu ya apakah menerima gaji atau tidak jangan hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak efisien tidak efektif dan bahkan tidak rasional saya Leonor Samusuy berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda kesehatan jiwa dan raga tentunya selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati